Saat ini saya akan membawakan presentasi berjudul produktif di masa pandemik Memanfaatkan data digital kelautan Perkenalkan nama saya Safvan Yusri dari Yaiyasan Terangi, Kerembu Karang Indonesia Terima kasih banyak sudah mengikuti webinar kali ini Saya melihat di sini banyak sekali Bapak Ibu senior-senior dan pembimbing dan penguji Hingga seluruh orang-orang yang saya hormati ada di sini semua Alhamdulillah Nah, kali ini saya mau berbagi pengalaman saya Dalam membuat tulisan ilmiah berdasarkan data dan informasi yang tersedia secara online Nah, gambar umum dari presentasi ini ada 6 bagian Yang pertama adalah saya akan menyampaikan tentang bagaimana Biodiversity Informatics, Hacking Philosophy Jadi ada filsafatnya juga hacking Kemudian bagaimana perkembangan ilmu kelautan dan teknologi informasi yang saling mendukung Ketersediaan data kelautan yang ada di dunia, Indonesia juga Kemudian keterampilan dasar apa saja yang dibutuhkan untuk memanfaatkan data digital tersebut Nah, nanti saya akan ada studi kasus alat yang digunakan berupa Google Earth Engine Dan beberapa contoh-contoh implementasi yang bisa Bapak Ibu coba sendiri nanti di rumah Jadi, filsafatnya sebenarnya sederhana Nah, untuk pertama kita biasakan untuk menggunakan aplikasi yang bebas atau gratis Sehingga kita tidak akan terkendala dengan keuangan Dan di satu sisi juga hukum juga tidak akan terkendala Nah, yang berikutnya juga yang lebih penting adalah Apa yang kita buat itu bisa diolah lagi Tidak cuma tersedia di satu lokasi Dan bisa digunakan lagi oleh orang-orang lain Nah, kemudian selain itu juga diharapkan selalu bekerja bersama dengan ahli-ahli biologi Karena kebetulan saya orang S1-nya biologi, S2-nya informatika Jadi, saya mengarahkan kegiatan saya itu lebih ke arah ke biodiversitas informatik Yang berikutnya adalah kita berkolaborasi, bekerja sama, dan saling belajar dan mengajarkan Dan yang terakhir, yang penting juga adalah Sebaiknya kita berupaya untuk bekerja sama Mengumpulkan sumber daya daripada kita membuat sumber daya yang baru Karena efosnya akan jauh lebih besar Nah, berikutnya adalah kita punya sinergi ilmu kelautan dan teknologi informasi Jadi, yang pertama itu ada di ilmu kelautan Ada peningkatan dari jumlah penelitian kelautan kebumian dan keanekaragaman hayati Kita bisa lihat juga semakin banyak paper editor yang dipublikasi di sebagai outlet-outlet yang ada Mulai dari jurnal, proceeding, dan lain sebagainya Kemudian, di satu sisi peneliti juga semakin terbuka untuk membahas hasil-hasil penelitian Nah, akan tetapi dari sisi publik juga ada tuntutan untuk membuka data dan informasi Nah, kebutuhan tersebut didukung oleh teknologi informasi Di mana saat ini kapasitas storage, teknologi penyimpanan itu meningkat sangat cepat Dan kemudian, kalau mungkin beberapa tahun lalu, ya 10 atau 20 tahun lalu Itu kita selalu ada kendala terkait dengan variasi format Nah, Alhamdulillah sekarang sudah bisa diatasi Dan yang paling penting itu adalah kemampuan komputasi untuk analisis data skala besar Sehingga di satu sisi juga mengarahkan pengembangan algoritma pembelajaran USIN Untuk mengubah data skala besar menjadi informasi Sesuatu yang mungkin 10 atau 20 tahun lalu itu sangat berat untuk dilakukan oleh peneliti yang sedang di karantina Nah, saya akan coba sharing ada beberapa repository yang dapat digunakan sebagai sumber data kelautan Nah, mungkin yang paling populer adalah dari eksplorannya USGS Nah, ini eksploran dari USGS ini merupakan portal pengunduhan data dari USGS Jadi bisa mengunduh sitralantat, sentinel, dan dam Nah, saya tidak akan lebih banyak mengulas ke ini ya Karena sudah banyak yang sebelumnya bahas Nah, saya akan masuk ke portal namanya GBIS GBIS ini adalah Global Biodiversity Information Facility Yang merupakan sebuah repository yang berisi primary biodiversity data Jadi data kanai keragaman hayati yang ditemukan di satu lokasi Untuk saat ini ya, sudah ada 1,5 juta data Kemunculan spesies-spesies yang ada di Indonesia Nah, bagusnya untuk dari GBIS ini GBIS itu menyediakan berbagai mekanisme untuk pengambilan data Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu menguasai pemrograman Terutama Python dan R, Bapak-Ibu bisa langsung mengambil data GBIS Menggunakan bahasa pemrograman tersebut Tapi yang tidak bisa menggunakan bahasa pemrograman tersebut Alhamdulillah GBIS juga sudah menyediakan antarmuka Yang bisa digunakan untuk mengunduh data dalam bentuk CSP Dan yang penting itu adalah kita tahu bagaimana cara mendapatkan datanya Yang pertama, setelah mengunjungi website-nya Kita harus memasukkan nama spesies yang kita inginkan Nanti ada data-data kemunculan spesies-nya di mana saja Kemudian, ini yang penting adalah kita harus memilih data Dengan permasalahan yang masih dapat di tolerasi Jadi, data yang ada di GBIS itu memiliki berbagai variasi kesalahan di dalam datanya Ada data yang secara koordinatnya salah Kemudian ada koordinatnya dibulatkan Atau koyeksinya tidak disebutkan Jadi, data-data tersebut itu kalau misalnya kita gunakan secara sembarangan Maka hasil analisis kita tidak akan bagus Dan hasil dari downloadnya nanti akan dalam bentuk CSP Ini saya berikan beberapa langkah untuk contoh untuk mendownload data dari GBIS Nah, seperti ini saya memilih mencari nama spesies ini Spesies ini adalah spesies anggrek Dan ada di mana saja spesies anggrek tersebut Nah, kemudian kita klik ke salah satu entry-nya Akan mengeluarkan data dari spesies tersebut Nah, yang penting adalah setelah data dari spesies tersebut keluar Itu kita bergerak ke sebelah kiri dengan tab issues and flags Nah, ini yang penting Carole seperti zero koordinat itu jangan sampai kita pilih Misalkan dengan begitu data dijamin berkumpul di 0.0 Nah, berikutnya adalah download Nah, downloadnya nanti ada di pojok kanan atas Dan dia biasanya kita harus login dulu Setelah itu, setelah beberapa waktu Nanti hasil downloadnya Progres kemajuan dari downloadnya akan bisa diini dari via email Nah, khusus untuk yang di laut Di laut, kalau GBIS itu darat dan laut Tapi kalau OBIS, Ocean Biodiversity Information System Itu hanya fokus pada laut saja Jadi kalau Bapak-Ibu memang sudah menelit Hanya fokus pada spesies-spesies yang ada di laut Itu sebaiknya lebih baik masuk ke OBIS Dan selain itu juga Yang Bapak-Ibu perlu ketahui adalah Interface-nya secara umum sama Dan yang baik lagi adalah Dari OBIS dan GBIS datanya ini Bisa dipertukarkan Dan saya dengar kabar baik juga Dari PT OLIPI sudah Apa namanya Mengintegrasikan datanya dengan OBIS Jadi kemungkinan kita bisa dapat data-data dari Indonesia melalui OBIS Nah Berikutnya adalah Tadi kita masuk ke spesies Sekarang kita masuk ke kawasan konservasi Nah, ini mungkin Bapak-Ibu sekalian yang bergerak di bidang konservasi ya Suka pusing kalau menengah Ini data Sebaran kawasan konservasi Indonesia ada di mana Nah, jawabannya ada di sini Bapak-Ibu sekalian ProtectedPlanet.net Di sini Baik kawasan konservasi yang di bawah KKP Maupun di bawah KLHK Ada di dalam database ini Nah, database ini juga meliputi berbagai tipe kawasan konservasi Mulai dari yang kawasan konservasi Yang di bawah IUCN Taman Nasional Suakam Bergasatwa dan lain sebagainya Bahkan yang terbaru sudah ada OECM Mother Effective Conservation Measure Itu juga sudah ada database-nya di dalam WDP ini Di dalam ProtectedPlanet.net Nah, untuk kawasan konservasi ini Untuk download datanya juga mudah sekali Bapak-Ibu sekalian Cukup kita ketik di lembar formulirnya Kawasan konservasi yang kita inginkan Kemudian kita pilih dari basis data dan alternatif format yang diinginkan Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan data spasialnya Baik dari bentuk CSV, SAP, Geo Database, atau S3 Web Service Nah, kalau tadi kita lihat ada data sebaran kawasan konservasinya Nah, dari Kementerian Kehutanan, KLHK Kelingkuhan Hidup dan Kehutanan Juga sudah membagikan hasil dari penilaian efektivitas kawasan Untuk yang di bawah KLHK Nah, ini penting untuk Bapak-Ibu sekalian ketahui Sehingga Bapak-Ibu bisa menggunakan data Seberapa efektif pengelolaan kawasan Yang menjadi subjek penelitian Bapak-Ibu sekalian Dan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya Apakah ada perbaikan efektivitas atau tidak Dan ternyata juga dari KLHK juga sangat intuitif ya pengembangannya Jadi cukup mengisikan kawasannya Dan kita akan dibawa langsung ke tempat yang bisa Yang kita harapkan Nah, di satu sisi juga dari KKP Juga menyediakan basis data kawasan konservasi di sisi laut-laut dan pola-pola kecil Dan di sini juga sudah disediakan status efektivitas pengelolaannya Nah, sekarang mungkin sudah di bawah APRL ya Pengelolaan ruang laut ya Dulu di bawah HCI Nah, tapi website-nya masih sama Jadi database ini sangat penting Untuk mengetahui status efektivitas kawasan Yang di bawah AKP Kalau yang tadi kan yang di bawah KLHK Nah, kalau yang ini yang di bawah AKP Jadi kita punya perspektif dari dua kementerian Dari yang AKP dan KLHK Nah, di satu sisi juga untuk data terumbu karang ya Alhamdulillah DIPI sudah menyiapkan namanya CRMIS Jadi Coralist Management Information System Salah satunya adalah data-data Dari status kondisi terumbu karang Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah disurvey oleh DIPI Nah, ini juga penting ya Data-data ini bisa nanti Bapak-Ibu pakai sekalian Untuk sebagai pertimbangan untuk penelitian Atau kalau misalnya Bapak-Ibu yang di remote sensing Sebagai data training Nah, cuma sebenarnya data-data tersebut itu berdasarkan Kalau kualitas ya Jadi Bapak-Ibu menggunakannya sudah tenang Biasanya kalau untuk mencarinya Biasanya cari yang bagian lampiran itu ya Cari yang bagian lampiran, ada koordinat dan ada langsung Apa namanya Data-datanya di sana Yang bisa dimanfaatkan Nah, di Indonesia juga Dari BIG ya Badan Informasi Geospasial Juga membuat Geospasial Untuk Negeri Yang merupakan portal data spasial Yang bedanya dengan yang lainnya Yang lain mungkin sistemnya download Kalau yang ini sistemnya streaming Jadi menyediakan web service untuk di dalam Ditantungkan dalam aplikasi pemetaan Nah, aplikasi pemetaan itu bisa Sesuai dengan kesukaan Bapak-Ibu sekalian Yang ada yang suka dengan artis silahkan Quantum view silahkan Atau yang lebih suka grass Bisa saja, tidak ada masalah Nah, masalahnya adalah bagaimana kita memakaskannya Nah, jadi yang pertama kita harus cari dulu Serta seperti yang diinginkan Kemudian klik kanan pada linknya Ya di sini ya Klik kanan pada linknya Kita copy dan Kita buka aplikasi sistem informasi geografisnya Dan tambahkan koneksi baru Dengan URL dari Salina Clipboard Nah, ini dia sistemnya Menggunakan web map service Jadi, nanti Data dari BIG akan di-streaming Ke aplikasi Bapak-Ibu sekalian Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian Yang punya data GPS dan pengingin Memperbaiki akurasinya Biasanya menggunakan yang ini ya Apa namanya RTK ya Jadi processing data offer Dengan RTK real-time kinematic Nah, bagusnya dari nrtk.big.go.id ini Kita bisa upload Dan bisa numpang komputasi Gitu ya Bisa numpang komputasi Sehingga kita bisa download lagi Dan apa namanya Hasil yang Apa namanya Akurasinya jam lebih tinggi Nah, berikutnya hasil produk Resolusi spasial dari BATNAS ini 6 up second Nah, kira-kira Sekitar 15 meteran ya Dan beda dengan Yang sebelumnya Yang sistemnya adalah streaming Kalau yang Demnas dan BATNAS ini sistemnya download Jadi, kita bisa download data-data ini Sesuai dengan kebutuhan kita Dan caranya juga Jauh lebih mudah Kita cukup masuk Untuk URL yang diinginkan Yang tadi ya Set.big.go.id Sering Demnas Kemudian kita Klik download Pilih Demnas atau BATNAS Nah, tinggal pilih Klik lokasi Dan dari thumbnail Langsung bisa di-download Dengan gambar seperti ini Ini jadi Cukup-cukup Intuitif dari BIG Dan sangat memudahkan Kita penggunanya Untuk memanfaatkan data-datanya Nah, yang tadi Dari Pak Widodo ceritakan Untuk ARUS ya Itu ternyata juga Datanya juga sudah tersedia Di Apa namanya Secara internasional Secara gratis juga Nah, data ARUS ini Didapat dari Hybrid Project Motion Model Atau HICOM Nah, cuma Kalau misalnya kita masuk ke webnya Mungkin akan bingung Ini gimana cara dapat akses Catanya ya Nah, jadi masuknya HICOM.org Beris-beris data server Nah, nanti dari sini Silahkan pilih Antarmuka yang Bapak-Ibu Paling nyaman Kalau Saya Lebih mudah Menggunakan WCS Web Coverage Service Gitu, karena data Web Coverage Service itu Bisa ditambahkan Koneksinya ke Aplikasi Pemetaan Kemudian Bisa di-download Nah, tapi kalau misalnya Bapak-Ibu Lebih suka Menggunakan Net CDF Silahkan Bapak-Ibu Implementasikan Dengan menggunakan Net CDF Nah, kemudian Tadi sudah darat laut Sekarang udara Nah, ini sudah Kita punya Data terbuka Dari Nasa ya Jadi Data curah hujan Dari stasiun pengamatan cuaca Nah Ini juga sama ya Untuk Masalahnya adalah Bagaimana secara Donor datanya Donor datanya ini Bikin bingung Kita tinggal pilih Data-data yang Diinginkan itu Apakah kita pengen Yang Apa namanya Yang surface data Atau yang penciam Nah, nanti kita Setelah itu Setelah kita pilih Akses Nanti ada pilihan Datanya untuk Di arah mana Nah, ini lebih baik Kita menggunakan Negara Indonesia Dan nanti Akan ada hasilnya Ada Di bagian bawah itu Akan ada Selain Tadi data Arus Dan Apa namanya Ketinggian Air ya Dari Satellite Altimetry Untuk kualitas air Juga bisa Dilihat Dari Ocean Color Nah, ini biasanya Yang Biasa terkait Dengan Penelitian terkait Dengan pencemaran Kesehatan Kesehatan Dari ekosistem Bleaching Nah, biasanya Menggunakan data-data Dari Ocean Color Nah, biasanya juga Akan ada kebingungan Sebenarnya untuk Ngambil datanya Yang mana Nah, untuk data Data yang siap pakai Dan Modis Tera Dan baiknya juga Kita juga bisa memilih Resolusinya Kemudian Kemudian Periode Resolusi Temporalnya Kemudian Citra apa Yang akan Digunakan Apakah Konsentrasi Chlorofil A Si surface temperature Dan lain sebagainya Kemudian setelah itu Kita pilih Download Lanjut Pak Mohon Nah Dari semua Data-data itu Adalah Saking banyaknya data Mungkin ada beberapa hal Yang penting ya Buat kita Untuk bisa Mengolah Dan menganalisis Datanya Jadi ada beberapa Yang dapat Membantu Untuk itu Adalah Pertama Kemampuan Untuk pemrograman Jadi Tidak harus Jago ya Harus bikin Fungsi Yang rumit-rumit Itu tidak Cukup Pemrograman Perstruktur Yang bersifat Ilmiah saja Bagaimana Memproses Data Dari Hasil Yang Diambil Dari Sumber-sumber Data tersebut Nah Selain itu Bapak Ibu Juga Di sini Saya akan Coba Sampaikan Sebuah Contoh Alat Yang dapat Digunakan Untuk Memanfaatkan Data digital Lanjut Pak Nah Ini adalah Google Earth Engine Yang Biasa saya pakai Jadi Kalau tadi Saya Menyebutkan Berbagai macam Data itu Dengan berbagai Sumber Sebagian besar Data tersebut Sudah tersedia Di Earth Engine Jadi saat ini Google Earth Engine Ini sudah Memiliki 6 terabit Data Data pengamatan Kebumian Mulai dari Landsat dan Sentinel Kemudian Modis Aqua Dan Tera Dan lain sebagainya Nah Bapak Ibu Sekalian Yang sudah Memiliki Akun Google Silahkan Daftar dulu Jadi ini Tidak bisa Langsung pakai Kita harus Daftar dulu Masuk ke Earth Engine Google.com Nah setelah itu Bapak Akan ada Masa Tunggu Sebelum bisa Menggunakan Service ini Dari Earth Engine Disarankan sih Menggunakan email Campus ya Akan lebih Mudah dan Lebih cepat Untuk proses Validasinya Dari Tim Google Lanjut Pak Mohon Nah apa sih Yang bisa Dilakukan oleh Google Earth Engine Ini Yang pertama Kita bisa Mendownload Citra secara Langsung Nah semua itu Bisa dilakukan Langsung Di dalam Google Earth Engine Jadi kita bisa Mendapatkan Citra secara Langsung Kemudian kita Langsung Implementasi Algoritmen Yang pada Citra Dan Misalnya Kalau misalnya Kita lihat Ada Di lansat Itu kan Setiap 16 hari Kita bisa Pilih dari Gambar Mati lagi Mati lagi Oh mati lagi Masih terdengar Jelas Jelas kok Jelas Jelas Nah kemudian Sebelumnya Tolong Pak Belum Sebelum Sebelumnya masih yang penjelasan tentang Google Earth Engine Apa yang dilakukan Dapat dilakukan oleh Google Earth Engine Ya setelah ini Satunya lagi Nah Ya betul Nah kemudian Yang penting Buat kita juga Adalah Kalau misalnya kita mau Menganalisis data Lebih dari satu gambar Misalnya Lebih dari satu tahun Atau mosaik Sampai Ratusan Atau ribuan gambar Itu bisa dilakukan Secara langsung Dan Kita juga bisa Menghitung langsung Reduksi Statistiknya Itu agregat Di reduce Misalnya kita bikin Rata-rata Maksimum Minimum Atau range Misalnya Jangka waktunya cukup lama Misalnya Sepuluh tahun Itu bisa dilakukan Walaupun datanya harian Lanjut Pak Nah Secara umum Google Earth Engine itu Ada beberapa Bagian ya Yang Bapak Ibu Cukup Perlu cukup familiar Adalah Ada Tiga Ada Ada tiga bagian Yang pertama Bagian Visualisasi Yang paling bawah Kemudian Yang atas itu Sebelah kiri itu Ada Bagian aset-aset kita Ada dokumentasi Skrip-skrip Yang udah kita Pilih Kemudian Ada aset yang udah kita Save ke servernya Google Nah Kemudian Di tengah itu Ada tempat penulisan kode Dan yang sebelah kanan itu Itu yang biasanya Tugas-tugas itu Bisa dilihat Apa namanya Progresnya Di sebelah kanan Nah Bapak Ibu sekalian Kalau untuk Mengakses interface ini Masuk ke Code.erengine.google.com Lanjut Mohon lanjut Pak Kita bisa langsung masuk Ke studi kasusnya Studi kasusnya Ini ada beberapa contoh Ada empat contoh Yang saya Buat Bapak Ibu sekalian Jadi karena Mungkin Lansat itu Datanya Mungkin sampai 40 tahun kebelakang Jadi data lansat ini Bisa kita manfaatkan Untuk Melakukan Pemantauan Jangka panjang Nah data lansat ini Kalau misalnya Dulu ya Kita mau Melakukan mosaik Bebas awan itu Rumit setengah mati ya Karena butuh Waktu dan ketelitian Sendiri Nah tapi Dengan Google Earth Engine ini Dengan hanya Beberapa baris code Kita bisa dapat Sebuah Mosaik bebas awan Dari citra Lansat 8 Yang bisa kita Olah lagi Lebih lanjut Skripnya ada di sini Nanti Bapak Ibu sekalian Kalau misalnya Membutuhkan Bisa saya share Lanjut Ya mohon dilanjut Pak Nah selanjutnya adalah Setelah kita memiliki Lansat 8 Apa yang bisa kita lakukan Salah satu yang bisa dilakukan Adalah bagaimana kita Melakukan Komputasi terhadap Apa namanya Band yang ada di Dalam citra lansat Nah Komputasinya sendiri Sebenarnya sama seperti Kalau misalnya Di Esri itu ada Raster kalkulator ya Sebenarnya sama Persis seperti itu Nah Bagusnya ini juga adalah Kalau misalnya nanti Kita Menggunakan Berbagai macam citra Itu Format Dan cara Melakukan Analisisnya Akan sama Jadi belajar sekali Bisa nanti Diimplementasikan Ke berbagai citra Ini saya berikan contoh Bagaimana kita Menghitung NDVI Normalized Difference Vegetation Index Indeks vegetasi Yang biasa dipakai Untuk tumbuhan Biasanya Bapak Ibu sekalian Yang suka penelitian Terkait dengan Tumbuhan Di sisir Seperti mangrove Tan pantai Dan lain sebagainya Banyak menggunakan NDVI Nah Rumus ini juga nanti Bisa dimodifikasi Tadi kan ada NDVI ya Untuk Tumbuhan Bagaimana untuk Menghitung Apa Pergerakan Apa namanya Garis pantai Kita menggunakan NDVI Normalized Difference Water Index Nah Gitu Jadi Kita dengan Rumus yang sama Nanti tinggal di utak-atik Pilihan kombinasi Bandnya aja Yang Akan Dimanfaatkan Silahkan Pak lanjut Nah Ini mungkin yang cukup Sering akan Akan dipakai Adalah Bagaimana kita Menghitung suhu Rata-rata permukaan Lahut Dalam setahun Nah ini Kita Mengambil Datanya Dari Modis Aqua Yang Standard Map Image Yang tadi Kalau misalnya Di Ocean Color Kita harus Pilih Satu-satu Habis itu Nanti baru kita Analisis Sendiri Di dalam Aplikasi Terpisah Nah ini Hanya dengan Beberapa Baris ini Kita bisa Sudah bisa Mendapatkan Data Setahun Dari Rata-rata Suhu Permukaan Air Laut Nah Ini Rumus yang sama Juga bisa kita Bukan rumus yang sama Tapi Proses yang sama Juga bisa kita Lakukan Untuk menghitung Maksimum Minimum Kemudian Range Yang Biasa Dipakai Untuk Apa namanya Mengetahui Kualitas Ekosistem Riset Dan Laut Lanjut Nah Bapak Ibu Sekalian Yang mungkin Lebih Banyak Tertarik Risetnya Di Atmosferik Ini ada Contoh Perbandingan Polisi udara Dari Nitrogen Oksida Sebelum Dan Sesudah COVID-19 Nah Yang ditampilkan Ini adalah Sudah COVID-19 Jadi sebenarnya Ini dari Visualisasi ini Yang saya buat Ada dua layer Saya perbandingkan Antara Februari 2020 Dengan Februari 2019 Jadi kita bisa Tahu Apa Seberapa besar Penurunan Di Indonesia Polisi udara Sebelum Dan ketika COVID-19 Nah Silahkan Kalau ada yang Mau Menulis Papernya Ini skripnya Sudah saya sediakan Yang penting Diacu saja Berikutnya Nah Untuk Bapak Ibu Sekalian Yang Banyak Risetnya Terkait Dengan Perikanan Ada Dataset Di Google Air Engine Namanya itu Global Fishing Watch Dan salah satu Datanya itu Adalah Fishing Hours Jadi effort Untuk Upaya Perikanan Nah Ini datanya Bahkan Seluruh Dunia Jadi Bapak Ibu Yang Penelitiannya Terkait Perikanan Terutama ZEE Dan lain sebagainya Itu bisa menggunakan Data ini Dan data ini Juga Mereka Sudah Pisahkan Sesuai dengan Alat tangkap Ada Pursen sendiri Dan lain sebagainya Nah Dengan Dengan adanya Perangkat-perangkat Tersebut Dan sumber data Yang ada Walau Pandemi Kita sebagai Peneliti Tetap bisa produktif Jangan lupa Kalau misalnya Mendapatkan Datanya Kita bisa Acu Dan dibagikan Kepada peneliti-peneliti Lain Dari saya Sekian aja Maaf Bapak Ibu sekalian Karena ada Kendala teknis Terima kasih banyak Atas perhatiannya